Kalau saya keberatan, buat apa sekarang saya masih menerima Reza dan menerima Amel? Malah, kan saya barusan mengajak. Saya justru mengharapkan semua yang ada dalam kelompok... Sebutlah NFC. Siapa-siapa yang punya talenta? Ayo! Sebenarnya Reza mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kang Alang karena telah menyambut Reza dengan baik di sini dan telah dijamu dengan makanan-makanan yang enak banget. Oh iya? Iya. Mencicipi makanan apa saja Reza? Ada nasi goreng yang kesukaan Reza. Oh iya. Enak banget. Lalu? Ada mie kuah, ada este, enak banget. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga menjadikan keberkahan buat kita semua ya. Amin. 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 Dan terima kasih juga tua daya dari saya khususnya. Dan saya mewakili keluarga. Atas nama keluarga besar lah ya. Dari Mami, KD Den, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Reza sempat datang ke berziarah dan bertandang ke museum. Semoga apa yang diharapkan oleh Reza semuanya berjalan dengan lancar dan di mendapatkan keberkahan. Amin. Serta menjadi manfaat bagi semua. Dek-dekan sih ya. Pastinya agak nervous karena terus mau bertemu sok-sok saudara kandung idola Reza. Pastinya Reza sangat deg-dekan. Dari tadi pas terus sama Salaman itu, ya Allah kok deg-dekan banget sampai gemetan. Kenapa? Enggak tahu. Aku galak. Enggak. Setelah ketemu gimana? Ya. Setelah ketemu gimana? Ternyata ringnya ramah. Ya, Alhamdulillah. Ya, enggak. Enggak seserah apa yang dibayangkan. Enggak, enggak. Enggak kayak gitu. Orangnya baik, baik banget. Kita dijamu dengan baik. Amin. Di samut dengan baik. Ya. Dan diizinkan untuk melihat-lihat benda-benda almarhum Anikya Ardila di kamarnya. Oh, tadi udah masuk ya? Udah. Udah. Bikin dokumentasi enggak? Buat di channelnya Reza. Enggak sih. Kenapa? Lupa. Aduh, sangat disayangkan kalau begitu. Ya. Ya. Kalau saya keberatan, buat apa sekarang saya masih menerima Reza dan menerima Amel? Malah, kan saya barusan mengajak. Saya justru mengharapkan semua yang ada dalam kelompok, Sebutlah NFC. Siapa-siapa yang punya talenta? Ayo. Seperti tadi kan sudah terbukti ya. Tadi siapa yang nyanyi bareng? Vicky. 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 Vicky yang di belakang sini. Mana? Ya, Vicky. Vicky Januari. Itu, ya itulah. Saya justru, ya adanya Vicky, adanya Aris, adanya yang lain. Itu justru saya mengharapkan yang mereka-mereka ini, Ayo, bangkit, bangkit, keluarkan talenta kalian. Itu yang saya harapkan justru. Nah, disini pun dengan adanya tempat ini, Saya ingin tempat menjadi fasilitas buat mereka berkarya. Gitu loh. Mengeksplore karya yang ada untuk bisa mengembangkan apa yang mereka punya. Gitu. Termasuk Reza. Gitu. Reza mau, apa, ber, apa, apa, apa sih, bukan mempromosikan ya, mengembangkan lagi. Ya, mengeksplore bakatnya sendiri. Jadi, ya, sangat, saya sangat-sangat bersyukur. Karena, tadi, kan akhirnya kita ini jadi berkumpul lagi. Ya. Dan Reza pun memberikan motivasi buat saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Justru saya mengharapkan adanya, tadilah, Apa, bentuk supporting dari semua. Gitu. Satu sama lain saling support, itu saya sangat harapkan. Dan, ya, kembali lagi, bukan saya berkali-kali, saya bicara ya. Berkumpul berhasil tuh, ya, itu. Yang saya inginkan tuh, itu. Nah, gitu. Mudah-mudahan, ya, Reza pun bisa berpedoman seperti gitu ya. Berkumpul, coba, berkumpul berhasil. Coba Reza simak bahasa itu. Gitu. Sejauh manakah arti dari kata-kata itu. Berkumpul. Berkumpul berhasil. Kalau Reza tangkap ya. Berkumpul berhasil itu dalam artian, Jika pun ada masalah yang besar, pastinya kita susah untuk mecahkannya sendiri, kan. Pastinya kita butuh bantuan-bantuan dari orang-orang juga, bantuan dari keluarga. Dan yang Reza tangkap dari situ, berkumpul berhasil, bersatu kita bisa. Nah, betul. Bersatu kita teguh. Bisa. Dan tentunya kembali lagi telah menyambut Reza dengan sangat baik. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang Allah. Amin. Ya, mohon maaflah. Seperti tadi yang saya sampaikan, Reza tidak bisa bertemu sama Mami, sama kakak Dedin. Karena kesalahan saya, gitu. Kalau misalkan saya kondisinya sedang fit, mungkin bisa ketemu. Tapi inilah jalannya Allah. Ya, mungkin karena belum-belum bisa ketemu. Insya Allah, ke depan kita pasti ada satu momen lebih bermakna, lebih enjoy lagi, lebih bisa mengeksplore apa yang lebih jauh lagi. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Welcome. Bye.